Ahli filsafat mengatakan perintah dalam komando sulit dibantah. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua kembali dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini 26 Desember 2022 mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa Richard Eliezer. Salah satunya adalah ahli filsafat Romo Franz Magni Suseno. Berikut keterangannya. Pertimbangan begini, polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem, psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan apakah orang betul bersalah atau tidak dan juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal ya tidak bisa dikatakan agak terbingung. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar tetapi sekarang juga lakukan itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia mungkin dia orang kecil jauh di bawah yang memberi perintah sudah biasa laksanakan meskipun dia ragu-ragu dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali dia ada kesalahan tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti itu terlalu banyak menurut saya tapi itu saya pendapat tentu orang mestinya tahu tidak bisa tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin kita kutip. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.